Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 24 Nasib Sial Sumabing membawa keberuntungan. Sebab sekali siang siowhun melejit maju ke depan racun di racun langsung ia tamparkan sebuah tangannya mengarah dada lawan sambil memaki gemas, Aku inginkan jiwamu. Nona, goblok, jangan, beracun, si maling bintang si bantuan berteriak gugup dan berjingkrak kalang kabut. Meskipun si maling bintang si bantuan sudah berusaha mencegah tapi sudah terlambat telapak tangan siang siowhun sudah menekan tiba di dada racun di racun. Belang racun di racun tersurut mundur tiga langkah dah segera meleleh dari ujung bibirnya. Seketika si maling bintang si bantuan terhenyak heran, siang siowhun di tempatnya sendiri juga tertekun dan kesima. Bahwa dengan kekuatan siang siowhun dapat sekali pukul membuat racun di racun muntah darah, kejadian ini benar dua susah dimengerti dan agaknya tak mungkin terjadi, tapi toh kenyataan. Racun di racun tidak berkelit atau menyingkir, manda saja dipukul tanpa mengerahkan tenaga atau balas menyerang, mengapa? Racun, tiba dua si maling bintang si bantuan berpeke kaget. Sontak siang siowhun juga mendadak sadar dari kagetnya. Benar juga, lengan kanannya itu sudah membengkat berwarna merah kehitaman besar dan lindu tanpa dapat digerakkan lagi. Racun di racun mengayun sebelah tangannya berkata kepada si maling bintang si bantuan, Inilah obat pemunahnya, ambillah cepat dua si maling bintang si bantuan meraih obat itu ke dalam tangannya. Walaupun luas pengalamannya di kalangan kangong, tak urung dia heran dan bertanya dua tak dapat menyelami sebab dari kejadian semua ini. Mengapa racun di racun bisa mengeluarkan obatnya? Setelah melemparkan obatnya, racun di racun meleji terbang menghilang, kecepatan gerak tubuhnya itu benar dua membuat orang merasa kagum, hanya dua kali berkelebat bayangannya sudah menghilang dari pandangan mata. Biasanya si maling bintang paling membanggakan akan ilmu ringan tubuhnya, kalau dibandingkan dengan apa yang disaksikan sekarang ini, diam dua ia menghela nafas mengakui keunggulan orang. Siang Siang Hun hampir tidak percaya dengan kenyataan ini, tanyanya, Lo Chiang Pua, mengapa iblis laknat ini bisa berbuat begitu si maling bintang tertawa pahit, sahutnya sambil menggeleng, aku si maling tua juga tidak mengerti latar belakangnya, paling perluka segera telan obat pemunah ini, tidak mau, ha, mengapa dendamku sedalam lautan, Mana boleh aku menerima obatnya, apakah sudah bosan hidup? Pertanyaan ini membuat jantung Siang Siang Hun melonjak berdenyutan, rona wajahnya berubah tak menentu sahutnya, tapi aku bersumpah untuk membunuhnya itu lain persoalan, paling penting kau makan dulu obat ini, apa aku dapat mempercayai obatnya itu pasti dapat dipercaya. Dengan lewekang dan kepandayan racun di racun, bila dia mau mencabut jiwamu segampang membalikan tangan. Aku si maling tua juga belum tentu dapat selamat, tapi kenyataan bahwa dia manda saja kau pukul sampai muntah darah tanpa membalas, hal ini tentu ada. Latar belakangnya yang susah dimengerti, kau kena racun karena tanganmu menyentuh badannya, kalau dia mengandung maksud jahat, buat apa dia berbuat demikian ini, maka legakanlah hatimu, marilah kau telan obat ini apa boleh buat. Akhirnya Siang Siang Hun terima juga obat pemunah itu terus ditelan ke dalam mulut. Sebentar saja rasa lindu dan bengkak itu mulai hilang tak membekas. Nona baik, mari kita pergi tapi engkau bing merah. Natus Siang 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 Hun hampir menangis, berat rasanya untuk tinggal pergi. Orang baik tentu akan mendapat restu Tuhan, kalau seumpama memang dia sudah menemui ajalnya di dasar jurang, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah menuntut balas bagi kematiannya itu. Menuntut balas, benar, tapi bagaimana jenazahnya, Nona, bodoh, kau tidak perlu berputus asa, sedemikian luar hatimu, seumpama meninggal juga sumabing akan meram. Lembah kematian merupakan salah satu tempat keramat dan bertuah bagi kaum persilatan, manusia siapapun takkan dapat berkuasa menentang nasib ilahi, bicara sampai di sini si maling bintang merandek sebentar lalu katanya pula, Nona baik, sedemikian besar rasa cintamu kepadanya, maka kau harus mewakilinya melaksanakan cita duanya yang belum selesai dicapainya Siang Siang Hun tertegun, tanyanya, cita dua apa yang belum terlaksana mencari ibunya San Hu Ali Ong Fang Lan, entah sudah mati atau masih hidup. Seketika bergidik tubuh Siang Siang Hun, suaranya gemetar, apa, jadi dia adalah keturunan Suhey Ye Uhiap Semalong. Benar, mengenai riwayat hidupnya mungkin hanya Lohu dan seorang misterius lainnya yang mengetahui konon kabarnya di kalangan Kang Ou, dulu kala itu, kabar angin itu kebanyakan kenyataan, mana boleh dipercaya. Tidak sesuai dengan rona wajah Siang Siang Hun mengeras penuh kebulatan tekat, serunya, Loh Ciam Pual, mari kita pergi ya, marilah, sejenak Siang Siang Hun memandang ke bawah jurang sana penuh rasa menyesal, lalu sambil mengertak gigi, bersama si maling bintang dia melompat jauh meninggalkan tempat itu. Tiba di luar lingkungan pegunungan tak jauh di sana terlihat sebuah jalan raya, di pinggir jalan raya itulah terlihat bergelimpangan berpuluh mayat manusia, kera kematian mayat dua itu rada dua sama satu sama lain, rata dua panca indera mereka keluar darah segar kehitam duaan, rada dua seperti terpukul mampus oleh sebuahan taman berat. Dari pertanda di pakaian mereka terang bahwa mereka adalah anak buah dari BWEHWA. Tanpa terasa Siang Siang Hun berseru kejut, inilah buah tangan racun di racun si maling bintang memeriksa dengan tuliti, lalu menyahut menggut dua, benar, racun tanpa bayangan untuk apa racun di racun turun tangan terhadap anak buah BWEHWA. Soal ini sukar dimengerti, para jagoan BWEHWA ini terang juga mengikuti sumabing sampai di bukongsan ini. Ditinjau dari serangkaian kejadian ini agaknya memang racun. Diracun sengaja hendak menuntut balas bagi nasib sumabing yang buruk itu, tentang kenapa ia berbuat demikian, soal ini sukar ditebak dan diketahui, Siang Siang Hun menggeleng hampa penuh tanda tanya lalu melanjutkan perjalanan. Sekarang baiklah kita ikuti keadaan sumabing yang terjungkal masuk jurang. Dalam keputus asaannya, mulutnya mengembor keras, Aku tidak bisa mati, aku mati penasaran, belum lenyap suaranya tahu dua tubuhnya menumbuk sebuah batu cadas yang menonjol keluar, seketika ia merasa seakan tubuhnya remuk redam kesakitan, tangannya menggapai dua coba mencakar dan berpegang, namun tidak membawa hasil, tubuhnya lagi dua terpelanting meluncur ke bawah, dan pada lain saat ia sudah kehilangan kesadarannya. Entah sudah berselang berapa lama, waktu sepercik kesadarannya mulai pulih samar dua, ia rasakan sejalur hawa hangat bergulung dua merembes masuk ke dalam tubuhnya melalui jalan darah di ubun dua kepalanya, sedemikian rasa rus panas itu membuat kesadaran dan semangatnya berangsur dua pulih kembali, begitu bisa berpikir lantas terlintas suatu pertanyaan dalam benaknya, apa aku belum mati? Terdengar sebuah suara berkata di pinggir kupingnya, himpun semangat dan salurkan tenaga, tersipu dua sumabing himpun semangat dan mulai menjalankan pernapasan mengatur jalan darah, dengan kekuatan tenaga murni dalam tubuhnya ia menuntun arus panas itu mengarungi seluruh tubuhnya, semakin lancar semakin cepat dan semakin bergolak, tanpa terasa tubuhnya semakin bergetar keras. Saking tak tertahan ia jatuh pingsan lagi. Waktu siuman lagi, terasa seluruh tubuh segar bugar dan penuh semangat dan nyaman, darah berjalan lancar, sedikit menggunakan tenaga kekuatan dalam badan lantas melanda bagai gelombang ombak lautan. Terdengar suara itu berkata lagi, sukses, anak muda, jalan darah mati hidupmu sudah tembus, bangunlah sumabing sudah pasrah nasib bahwa tubuhnya pasti mati hancur lebur, mimpi juga dia tidak menduga bakal mengalami keandahan yang membawa keberuntungan, hampir dua dia tidak percaya bahwa itu kenyataan. Maka begitu memuka mata bergegasia melompat bangun tampak di mana dia berada kiranya di dalam sebuah ruang batu yang dipajang sedemikian mewah dan bersih tanpa berdebu, atas bawah dan sekitarnya berwarna putih kehijauan seperti batu giyok. Anak muda, kau dapat datang kemari, ini boleh terhitung ada jodoh suara itu kedengaran nyaring merdu dan sudah sangat dikenalnya, naga duanya dia pernah dengar suara itu, entah di mana, waktu ia celingak-celinguk bayangan seseorang pun tidak kelihatan, tanpa terasa giris dan kaget hatinya, serunya penuh hormat. Ciam Pua yang manakah itu, bisakah sumabing minta bertemu untuk mengaturkan terima kasih atas budi pertolongan ini anak muda, apakah kau masih belum tahu siapa aku? Tiba dua sumabing berseru kegirangan, kau adalah lociampua benar, memang akulah, begitu suaranya sirap, di atas ranjang batu yang terletak di tengah ruangan itu samar dua mulai. Kelihatan bayangan orang, eh, benar juga dia tak lain tak bukan adalah Gio Liloci. Sumabing termangu dua sekian lamanya baru maju memberi hormat, banyak terima kasih atas budi pertolongan Ciam Pua yang besar tidak perlu banyak peradatan, tentu tadi kau keheranan mendengar suaranya tak kelihatan wujudnya bukan ya, memang begitulah inilah ilmu Bu Siang Sin Hoat, Bu Siang Sin Hoat, Bu Siang Sin Hoat, tanpa wujud, berulang kali sumabing menggumam dan menyebut dua nama Bu Siang Sin Hoat, agaknya dia menemukan apa dua. Gio Kli Liloci adalah kekasih siasin KHO Ji yang semasa masih muda, untuk cinta ini dia sudah menanti di bibir jurang selama 50 tahun, wajahnya yang ayu molek dulu sekarang sudah berkeriput dan rambut juga sudah ubanan. sumabing sendiri juga tidak menduga setelah terjatuh ke dalam jurang, dirinya bisa ditolong olehnya, malah membantu dirinya menembus jalan darah mati hidupnya, sehingga lekangnya maju berlipat ganda, kini dirinya sudah berganti tulang beralih rupa. Nak, Bu Siang Sin Hoat adalah ilmu paling ampuh tiada keduanya di jagad ini, ilmu ini dapat membuat tubuhmu menghilang dari pandangan matlu biasa, sejak tadi aku berada di sampingmu, tapi selama itu kau tidak melihat aku. Maka itu dinamakan Bu Siang, tanpa wujud, kau sudah paham sumabing tengah berpikir, ia berpikir secara mendalam dan menyeluruh, mendadak ia tersentak lantas bertanya, Lociampual, konon di bukongsan ini ada seorang ciampu aneh yang menamakan diri Bu Siang Sin Li. Berubah wajah Gio Li Loci, tanyanya, jadi tujuanmu kemari adalah hendak mencari jejak Bu Siang Sin Li benar, sahut sumabing penuh haru, harap ciampu suka memberi petunjuk, apa tujuanmu yang utama sekilas sumabing berpikir cepat, lalu sahutnya sungguh dua, ingin memohon suatu benda, benda apa bunga iblis Gio Li Loci melompat turun dari ranjang batu, agaknya dia pun kaget dan heran, kau ingin minta bunga iblis sumabing meniakan. Dari mana kau bisa tahu kalau bunga iblis berada di tangan Bu Siang Sin Li diberitahu oleh Bibi Ong Fong Jui? Ong Fong Jui itu orang macam apa? Wampu tidak begitu jelas berapa usianya kurang lebih 30 tahun aneh. Tidak mungkin, tiada seorang pun yang tahu soal ini di kalangan Kang Ong tergerak hati sumabing, tanyanya, apakah Lociampual adalah? Bukan. Bu Siang Sin Li adalah guruku. Sudah setengah abad yang lalu tidak muncul di dunia persilatan, 10 tahun yang lalu dia orang tua meninggal. Sungguh girang sumabing susah dilukiskan dengan kata dua, sungguh di luar taunya bahwa Gio Kli Loci ternyata adalah murid tunggal Bu Siang Sin Li. Karena mengalami bencana dirinya malah mendapat berkah ditambah hubungan dengan gurunya semasa muda, kejadian ini sungguh sangat kebetulan di luar kebetulan, hanya entah. Terdengar Gio Li Loci bertanya lagi, untuk apa kau hendak minta bunga iblis mendiang suhu, setelah membuka mulut baru sumabing sadar telah kelepasan omong, tapi sudah tidak mungkin ditarik kembali lagi. Sebab pada pertemuan pertama dia pernah membohongi Gio Li Loci bahwa gurunya tengah melatih semacam ilmu dan menutup diri. Tapi sekarang tanpa sengaja ia menyebut mendiang guru. Berubah pucat wajah Gio Li Loci, kedua matanya berkilat dua menakutkan, sekali raih ia cengkeram lengan sumabing serta tanyanya, apakah tamu sumabing insaf bahwa tak mungkin ia dapat mengelabui lagi? terpaksa ia menjawab penuh kesedihan, dia, dia orang tua sudah meninggal apa, dia sudah mati. Mengapa tempoh hari mengatakan dia sedang bersemayam melatih ilmu? Kau, wampu tidak tega melihat siampuan mereras diri karena putus asa, Gio Li Loci melepas cengkeramannya di tangan sumabing, sambil mendengak dia tertawa ngakak terkekeh dua, tawanya ini seperti keluhan binatang yang terluka membuat pendengarnya merinding. Seram, air mat meleleh deras bagai butir dua mutiara yang putus benang. Hakikatnya tawa itu adalah tangis, tawa yang lebih sedih rawan dan duka nestapa dari tangis. Sumabing terhenyak mematung memandang wanita yang tak beruntung ini, entah dia harus berkata apa lagi untuk menghibur kedukaannya itu. Bagi seseorang selama hidup ini mengejar satu harapan atau cita dua, tapi akhirnya harapan atau cita dua itu menjadi hampa seumpama impian saja, betapa besar pukulan ini bagi sanuberinya, betapa perih dan nestapanya dapatlah dibayangkan, rasanya tiada omongan atau bujukan halus dapat menghibur hatinya yang terluka itu, dan kera yang terbaik hanyalah melampiaskan dengan tangis yang memilukan dan merawan hati. Lama-kelamaan berhenti juga suara tawa pilu itu dan berganti sesungguhkan yang lirih, mati. Hahaha. Cinta selamanya membawa duka, impian indah selalu membangunkan tidur, ternyata dia sudah mati teringat oleh sumabing bertapa kasih sayang siasin Khoji yang mengasuh dirinya sejak kecil, tanpa kuasa air matanya juga ikut meleleh turun, tapi akhirnya tertahan juga, bagi seorang gagah air mata tidak gampang dua dialirkan. Ruang batu itu sesaat menjadi sedemikian sunyi senyap diliputi kabut kesedihan. Setengah jam kemudian baru suasana yang mencekam sanubari ini mulai meredah. Dengan lemah dan lesu Giyok Liloci kembali duduk di atas ranjang batunya, seolah dua dalam sekejap itu usianya bertambah tua dan loyo, pukulan batin yang berat ini, melampaui apa yang dapat diterima olehnya. Dengan nada rendah berat sumabing berkata, siampu harap kau mengekang diri, Giyok Liloci pejamkan mati menenangkan gejolak hatinya lalu bertanya, Nak, teruskan ceritamu, kira bagaimana dia sampai meninggal. Beringas wajah sumabing, serunya sengit, dua puluh tahun yang lalu dia orang tua kena dikorek sebuah matanya dan dikuntungi kedua kakinya oleh musuh, siapa yang turun tangan suhu terjebak dalam suatu tipu musliat, biang keladinya adalah Suheng Loh T.J. Ugi si murid durhaka. Sebelumnya dia meracuni mendiang suhu sehingga kehilangan sebagian besar tenaga dalamnya. Dan secara kebetulan Bulim Sipiheu yang kurang jelas mengetahui duduk perkara sebetulnya datang menuntut balas, jadi Bulim Sipiheu ikut berkomplot dalam kejahatan itu tidak. Hakikatnya Bulim Sipiheu juga salah satu pihak yang kena dikelabui dalam peristiwa itu, mereka juga terjebak dalam adu dombaloh T.J. Ugi. Sekarang Bulim Sipiheu hanya ketinggalan Tiang Un Suseng seorang. Tapi Tiang Un Suseng sebaliknya adalah kekasih suci, lalu bagaimana dengan Loh T.J. Ugi itu 15 tahun yang lalu setelah menggondol gelar jago nomor satu di seluruh jagad mendadak dia menghilang tidak keruan paran. Kepandainya sekarang mungkin sudah lebih tinggi dari mendiang suhu. Maka suhu berpesan kepada Wampu supaya berdaya upaya untuk memperoleh pedang darah dan bunga iblis supaya dapat melatih kepandain tinggi tiada tarannya untuk mencuci nama baik perguruan, sebab itulah maka kau harus memperoleh bunga iblis itu sumabing mengiakan. Setelah merenung sekian lamanya lalu Gio Liloci berkata, apakah pedang darah itu sudah menampakkan diri di maya pada ini? 16 tahun yang lalu demikian tutur sumabing, benda bertuah itu diperoleh oleh mendiang ayah Sumahong, selanjutnya sudah berganti tangan berulang kali dan yang terakhir direbut oleh Rasul Penembus Dada, Rasul Penembus Dada Mengenai urusan dunia perselatan aku sudah lama terpisah dan tidak tahu menahu, orang macam apakah si Rasul Penembus Dada itu konon kabarnya beberapa bulan yang lalu muncul di dunia perselatan suatu perkumpulan rahasia yang menamakan diri Jeng Siong Hwe, Perkumpulan Penembus Dada. Rasul Penembus Dada adalah duta dari perkumpulan itu, betapa tinggi kepandainya itu memang sangat mengejutkan. Setiap kali membunuh korbannya dia menggunakan sebilah cundrik menembusi dada seng korban. Dalam jangka waktu yang pendek ini, beberapa tokoh dua lihai dari aliran putih atau hitam tidak kurang dari 50 orang kosen yang sudah tertembuskan dadanya oleh senjatanya yang mengerikan itu Oh, Giyaklilo Cimanggut Dua paham? Harap tanya Ciam Pual, bolehkah kiranya Wampuan minta bunga iblis itu boleh, tapi ada syaratnya Sumabing membatin, tak peduli syarat apa itu, aku pasti harus setuju. Bahwasannya bunga iblis adalah benda yang harus didapatkan, satu pihak karena pesan suhunya, lain pihak juga untuk melaksanakan cita dua ayahnya semasa masih hidup, maka segera ia menyahut tegas, harap tanya syarat apakah itu sejenak Giyaklilo Cimanggut Dua, wajah Sumabing lalu katanya perlahan dua, syarat ini adalah peninggalan dari mendiang guruku, tak boleh dirobah lagi, harap tanya syarat pertama apa? Syarat pertama, kalau kau ingin minta bunga iblis kau harus membawa pedang darah kemari, apa syarat ini mampu kau lakukan seketika Sumabing melongo tanpa kuasa membuka mulut? Pedang darah sudah terjatuh di tangan rasul penembus dada momet paling ditakuti oleh kaum persilatan. Kehebatan kepandayan orang, seumpama berlatih sepuluh tahun lagi juga belum tentu dirinya dapat menandinginya. Adalah rasul penembus dada juga menerima perintah orang lain lagi. Sudah tentu pedang darah pasti berada di tangan orang di belakang layar itu. Kepandayan seorang rasul saja sudah cukup malang melintang menyapu seluruh dunia persilatan maka tidak perlu disinggung betapa hebat kepandayan orang di belakang layar itu. Kalau dirinya hendak merebut pedang darah dari Jeng Siong Hwe bukankah bagai memetik bulan di langit? Tapi pedang darah adalah benda peninggalan ayahnya, ayahnya mati lantaran benda bertuah itu. Sebab itu pula hingga mati hidup ibunya belum diketahui. Sedang dirinya juga lolos dari renggutan emaut karena benda keramat itu juga, tidak perlukah direbut kembali? Apakah ada kesukaran desak Gio Liloci dingin? Ya kesukaran apa pedang darah terjatuh di tangan rasul penembus dada tidak mudah untuk merebutnya kembali? Pesan itu adalah peninggalan suhu yang tidak boleh diganggu-gugat, dan lagi pedang darah dan bunga iblis adalah dua benda keramat yang harus disatu padukan, hanya memperoleh salah sebuah saja berarti barang rongsokan yang tak berguna, ini wampu paham. Walaupun aku ada niat membantu kau, tapi aku tidak bisa melanggar peraturan perguruan, Sumabing merenung agak lama, lalu berkata tegas, wampu tidak hiraukan akan mati atau hidup, aku bersumpah akan merebut kembali pedang darah itu baik sekali, ku tunggu kedatanganmu harap bertanya syarat yang kedua itu, itu harus menunggu setelah kau menyelesaikan syarat pertama baru bisa ku beritahukan. Dingin perasaan Sumabing, tapi apa boleh buat, ia menghela nafas panjang dua, katanya, baiklah, kalau begitu wampu minta diri permisi, kau tidak bisa keluar, tidak bisa keluar. Mengapa kau tahu tempat apa ini tempat apa lembah kematian, salah satu tempat keramat bagi kaum persilatan, betapa kejut Sumabing susah dilukiskan dengan kata dua, serunya lesu, lembah kematian benar, keempat penjuru merupakan dinding licin yang curam tiada jalan keluar atau masuk, lalu bagaimana Ciam Pua keluar masuk, terbang merambat dinding, Sumabing tertawa ringan, ujarnya, kalau Ciam Pua bisa keluar masuk, wampu juga akan mencoba sekuat tenaga. Kemampuanmu masih tertaut jauh kau takkan berhasil. Kalau sudah dinamakan lembah kematian salah satu dari tiga tempat keramat, kalau semua orang dapat semudah itu keluar masuk, maka lembah kematian dua kata ini boleh dihapus. Harap suka memberi penjelasan meski dinamakan lembah tapi empat penjuru sekelilingnya terkepung oleh dinding batu yang tinggi dan lempang menyerupai sebuah sumur besar, mulutnya besar-besarnya sempit, sedemikian licin dinding batu itu laksana di papas golok, seratus tombak tingginya baru ada batu menonjol untuk berpijak, coba apa kau mampu sekali loncat dapat mencapai setinggi ratusan tombak tanpa berpijak benda apa di Amdua Sumabing melelet lidah, sahutnya, hal itu wampu mengakui takkan mampu berbuat begitu makaku katakan kau tidak mungkin bisa keluar lalu wampual, kau harus bersabar setelah satu bulan kemudian baru kau dapat keluar dengan mudah secara selamat. Menurut apa yang aku tahu, kau terhitung orang pertama yang dapat keluar dari lembah kematian ini dengan masih hidup. Dulu belum pernah ada, kelak juga mungkin tidak akan ada satu bulan, kenapakah tanya Sumabing tidak mengerti? Akanku turunkan dua jenis gerak tubuh kepadamu, setelah kau berlatih sempurna kau boleh keluar dari sini ini, Sumabing, ujar Gio Liloci menyeringai dingin, kalau bukan karena hubunganku dengan si Asin Hong Jiang, aku tidak akan turunkan ilmu rahasia perguruanku kepada kau. Itu berarti kau juga tidak bakal hidup sampai sekarang, jangan harap lagi kau dapat keluar dari sini dengan masih hidup. Bukan begitu maksud wampul. Hanya aku tidak sudi terima budi orang lain secara gratis hektometer, bagus bertulang ksataya, tapi semua pengalamanmu yang membawa berkah bagi kau ini anggap saja sebagai wahyu dari suhumu, tadi aku pernah berkata kalau kau bukan murid si Asin KH Ojiang, malah memikul tugas suci yang dibebankan kepada dirimu, 100 Sumabing juga harus dikubur di dasar lembah ini-ini memang kenyataan dan bukan ancaman atau omong kosong melulu. Sudah tentu Sumabing sendiri juga maklum akan hal ini. Terintas akan pesan suhunya lantas terpikir juga bunga iblis harus dicapainya. Teringat pula orang telah menyembuhkan lukanya, malah menolong jiwanya lagi dan menembuskan jalan darah mati hidupnya, budi sedemikian besar ini, kalau dirinya tidak mau terima kebaikan orang yang hendak menurunkan ilmu, bukankah terlalu tidak mengenal budi malah? Karena pikirannya ini, terunjuk rasa haru dan syukur, katanya, budi Ciam Pua yang besar ini, selama hidup ini mungkin tidak mungkin aku dapat melunasi ah, omong kosong. Dari sekarang juga, ku turunkan dua gerak tubuh dari bu siang sinhoat yang dinamakan sinsek dan sansek, gerak naik dan gerik kelip. Gerak naik dapat membuat kau melambung tinggi ratusan tombak tanpa meminjam tenaga luar, sedang gerak kelip adalah suatu gerakan lihai sedemikian cepat sampai dapat mengelabdoi pandangan musuh. Kalau kedua ilmu ini sudah sempurna kau latih, tidak peduli betapa lihai dan tinggi kepandayan lawanmu itu, dengan mudah kau dapat selamatkan diri. Jalan darah mati hidupmu sudah tembus, lebih gampang lagi mempelajari. Kedua ilmu itu, mengandal bakratmu, waktu satu bulan sudah cukup berkelebihan, entah karena girang atau terharu tubuh sumabing sampai gemetaran. Pengalaman yang ajaib ini seolah dua dirasakan dalam mimpi. Waktu menempuh perjalanan menuju ke bukongsan ini, harapannya tidak sedemikian besar. Sungguh tak sangka kiranya bahwa keinginannya bisa terkabul, dari mengalami bencana malah mendapat rejeki sebesar ini. Bukan saja bunga iblis sudah pasti dapat diketemukan malah memperoleh dua ilmu yang tiada tarannya lagi, hal ini benar dua di luar dugaan sebelum menja. Oleh karena itu terpaksa sumabing harus tinggal dalam gua di dasar lembah kematian itu selama satu bulan untuk mempelajari dua jenis ilmu dari Bu Siang Sin Hoat. Seng waktu berjalan sangat cepat, satu bulan dengan cepat sudah berlalu. Dalam waktu yang pendek itu sumabing sudah sempurna mempelajari gerak naik dan gerak kelit serta intisarinya. Pada hari ke-30 Giyo Li Loci bicara sungguh dua kepada sumabing, Nak, kudoakan tugasmu dapat kau laksanakan secara lancar, cepat 21 ah kau merebut balik pedang darah itu, untuk dipadukan dengan bunga iblis, supaya dapat memperoleh ilmu dikdaya yang merajai segala ilmu silat, maka terkabulah cita dua para amarahum yang telah mendahului kita. Sekarang kau boleh segera berangkat banyak terima kasih atas buddhiyam pua yang besar dan tak ternilai ini tidak perlu sungkan dua, kuturunkan ilmu perguruanku karena kau memikul tugas perguruan, anggaplah sebagai maksud baikku kepadanya, Syiasin Khao Jiang. Tentang bunga iblis itu, menurut pesan mendiang suhu siapapun orang itu yang dapat memasuki lembah kematian ini dan bermaksud hendak minta bunga iblis itu, setelah dapat memenuhi syarat dua yang ditentukan, dengan mudah dapat memperolehnya, maka kau pun tidak perlu banyak khawatir, meskipun begitu ketentuannya, hal itu tidak akan merobah pendirian wampu akan buddhiyam pua yang besar ini Marilah, biar kuantar kau keluar lembah keluar dari dalam gua, tampak keadaan dalam lembah masih sedemikian pekat akan kabut yang tebal bergulung dua, bagi orang yang lewekangnya, agak rendah pasti tidak dapat melihat tegas dan memerdakan apa yang dipandang di depannya. Tidak lama kemudian tibalah mereka, di bawah sebuah dinding tinggi yang sebelah atasnya agak sedikit menjorok ke depan. Segera Gio Kliloci menunjuk dan berkata, terpaut lima tombak dari kaki dinding, gunakanlah gerak naik dari bus yang sinhoat. Kau harus berputar melambung tinggi, kira dua mencapai ketinggian seratus tombak. Kemudian ada sebuah batu menonjol keluar, batu itu dapat kau gunakan untuk injakan dan seterusnya, terpaut delapan atau sepuluh tombak pasti ada batu dua dapat kau gunakan untuk berloncatan. Pergilah, tapi ingat, kalau kau datang kembali, kau harus menggunakan jalan ini lagi, kalau tidak kau takkan mampu masuk ke dalam lembah. Dan masih ada satu soal lagi yang paling penting, keadaan dalam lembah kematian ini jangan sekali dua kau uarkan di kalangan kangau. Awas jangan lupa setelah memberi hormat, tubuh sumabing segera melejit tinggi beberapa tombak, sambil mengempos semangat dan mengerahkan tenaga seketika ia rasakan badannya sangat enteng bagai kapuk seakan dua badannya melayang tanpa menggunakan tenaga. Sekali tumitnya menutul di batu dinding, tubuhnya terus meluncur lagi lebih cepat menjulang ke atas. Lompatan kali ini tidak kurang dari 30 tombak tingginya dan menurut teori pelajarannya, dia berganti nafas dan berubah gaya di tengah udara tubuhnya melengkung membuat setengah lingkaran, dalam sekejap metuk kemudian, dia sudah berputar naik sekitar ratusan tombak. Benar juga dilihatnya sebuah batu menonjol keluar, batu ini tidak lebih dari tiga kaki luasnya, di sini ia berhenti sebentar mengganti nafas terus terbang naik lagi tak lama kemudian kakinya sudah menginjak puncak jurang. Ia masih ingat tempat itu adalah di mana untuk pertama kali ia berjumpa dengan Giyo Li Loci. Sudah dua bulan sejak dia datang, dan dalam jangka yang pendek ini seolah dua sumabing sudah berganti tulang dan bersalin rupa. Bukan saja jalan darah mati hidup sudah tembus malah memperoleh pelajaran bus yang sinhoat yang sangat ampuh lagi.